Terima kasih Termasuk pernyataan pertama dari kepolisian Cirebon Lalu pernyataan dari pengacara lima terdakwa Inilah kejanggalan yang perlu diungkap dan terima kasih kepada producer film Bahwa klien kami adalah korban rekayasa hukum yang melakukan penyidik Polres Cirebon Kota Belum lagi kedatangan 2 orang misterius yang datang ke keluarga Vina Dan memaksakan untuk tidak melanjutkan proses pembuatan film Vina sebelum 7 hari Kasus ini seolah membuka tabir Buruknya penanganan kasus-kasus kejahatan oleh Oknum Kepolisian Indonesia Tidak mau pukul rata tapi mohon maaf makin parah teras isu saya ke bapak-bapak aparat Munculnya film Vina sebelum 7 hari Seolah-olah mau menunjukkan kepada rakyat Indonesia Bahwa betapa bobroknya pelayanan penegak hukum Oknum dari Kepolisian terkait dengan kasus-kasus seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam om swastiastu nama budaya Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua Sedara ku sebangsa dan sesana air para penonton kanal youtube ku Yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai Salam jumpa dan selamat bertemu kembali bersama saya Saya naik hari ini Senin 20 Mei 2024 Sudara ku sebangsa dan sesana air Film Vina sebelum 7 hari Akhirnya membongkar aib Membongkar bobroknya pelayanan penegak hukum di bangsa ini Heboh di media sosial Heboh di bangsa ini Setelah munculnya film Vina sebelum 7 hari Ya kisah yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada tahun 2016 selam ini Kini mulai rame kembali diperbincangkan Bahkan pengecara kondang yang namanya Hotman Paris Utapia Kembali turun untuk membongkar kasus ini Jujur Apakah kalian masih percaya dengan oklum-oklum kepolisian Yang menangani kasus ini Ataukah Ada backingan yang begitu kuat terhadap 3 orang DPO Yang sampai hari ini belum juga ketangkap Sungguh miris penegak hukum di bangsa ini Siapa lagi yang bisa kita percaya Jika oklum-oklum kepolisian sudah menunjukkan tindakan-tindakan kejahatan seperti ini Tindakan-tindakan yang tidak menegakkan keadilan Yang pada akhirnya rasa kepercayaan kita kepada kepolisian semakin hari semakin pudar Dalam beberapa menit ke depan ini Ada apa Dengan pihak penegak hukum di bangsa ini Apakah benar bahwa hukum itu akan tumpul ke atas dan tajam ke bawah Karena fina Hanyalah seorang rakyat jelata biasa Mari kita cek videonya Jadi bapak si Egi ini Bapak si Egi ini Otak pelaku ini Agak lumayan punya jabatan Ada link di dalam Ada jabatannya Makanya dia begitu arogan sombong untuk Di wilayah itu Ya kan anaknya ini Karena dia tahu bapaknya punya jabatan Ditambah lagi Kenapa bisa tidak tertangkap Karena memang bapaknya agak lumayan jabatannya Dan saat itu 2016 Belum bapak di setia sikit ya Jadi saat itu masih kayaknya kurang lebih Bapak apa ya Bersama dengan jajaran perdi sambo Jadi memang war-war banget ya Kejadian ininya Supaya dia bisa di backup Supaya tidak tertangkap Ini bukan tak tertangkap Ataupun DPO Bukan Bukan Belum tertangkap Bukan belum tertangkap Tapi memang tidak ditangkap Ya garis bawahin Bukan DPO Bukan belum tertangkap Tapi memang tidak ditangkap Itu pembukaan dari hasil Kasus Sivina ini Setelah aku menonton filmnya Dan memang itu Terjadi Logikanya gini ya Kenapa ento berani ngomong Semuanya persis terjadi dalam hidup aku Gak rekayasa Dari rekam jejaknya ada Jadi Aku itu pernah bermasalah Sama suatu tenaga militer Ya Aku terancam mau diculik Jadi ringkas cerita Aku ngadu nih Ngadu nih sama Komalnya lah gitu Kurang lebih ya Sama polisi di atas polisi Pokoknya bagian atasannya Nah Disitu Mereka sama sekali bilangkan Gak tau Gak kenal ini bagian mana Intinya Yang mengancam aku itu Yang melakukan tindakan gak bagus Sama ento itu Sama sekali gak terhacat dimana Tapi tau gak Setelah aku datangin kantor itu Besok Malamnya Belum lagi berapa menit Dari aku yang ngomong Masih di kantor itu Belum lagi pulang ke rumah Itu langsung Komandannya Atasannya itu Menurunkan Satu kompi Kurang lebih gitu Bahkan ada utusan dari Yang agak sedikit di bawah dia Tapi termasuk punya jabatan Itu menjumpai ento Untuk tabayun Ya tabayun ya Ataupun Kesara kekeluargaan Udah Padahal tadi asli ku bilang Gak kenal Kata orang itu Gak tau Luas Banyak Segala macam Jadi seperti itu juga Asifina ini Bohong Kalau sudah dapat 8 orang Dapat 8 orang Yang sudah dipositifkan Tersangka Tidak bisa Mengetahui Siapa Otaknya Ya kan Bapaknya kerja dimana Si oknum ini Ya kan Namanya siapa Jadi itu gak tau Kepiahan penyidik saat itu Bohong Seribu juta bohong Gak masuk logika kali Kemarin gue sudah mengangkat Kasus ini Dan kejanggalan-kejanggalan lainnya Itu di story instagram gue Dan kemarin juga TV One Di dalam program 2 sisi Membahasnya Artinya analisa gue juga Jarang salah Kejanggalan pertama Facebook Vina Facebook ini terakhir Postingan itu 2015 Tetapi kalau mau Di scroll di bawah Paling bawah dimanapun Postingannya Tidak ada Di tahun 2016 Pada saat kejadian Rekan-rekannya Vina Ataupun keluarganya Itu Mengatakan ucapan-ucapan Bella Sungkawa Atau Menceritakan tragedi tersebut Tidak ada Di FB Yang dikatakan netizen Adalah Eki Yang ini dia Ini juga sama Tidak menunjukkan hal tersebut Di kolom komentar Dan pada akhirnya Orang yang merasa Memiliki foto tersebut Membuka suara Dia berkata bahwasannya Dirinya adalah alam Dan masih hidup Dia bukan Eki Dan faktanya adalah Ya benar Lalu apa yang netizen sekarang cari Di dua Akun FB tersebut Kalian tidak akan menemukan Di sana Saya menduga Tersangka yang delapan pun Adalah bukan tersangka yang sebenarnya Bisa saja terjadi Dikarenakan apa Ada banyak Oknum Yang melakukan Salah tangkap Asal-asalan Demi sebuah Promosi jabatan Nah AKBP Indra Pernah berstatement Di detik Waktu itu Dia bilang Rizky Rudiana ini adalah Anak dari anggota kami Anggota kepolisian Oke Di sana dibilang Aiptu Rudiana Ya Aiptu itu adalah pangkat Dari orang yang lolos Bintara Bukan perwira Dari Akademi Polisi Lalu Di 2022 Ada yang bernama Itu Rudiana Yang kemudian jabatannya Adalah Kapolsek Itu Itu adalah Perwira Pangkat dari Perwira Ya Tapi kalau melihat lagi usianya 49 tahun Beliau baru itu Artinya beliau bukan berangkat Dari Akpol Melainkan ada promosi Di sana Yang merekomendasikan beliau Untuk sekolah perwira Lalu Dapatlah dia Pangkat itu Dan menjabat Sebagai Kapolsek Tidak mungkin kemudian Orang sudah digebuki Tersangka yang 8 itu Mereka justru Ada yang tidak saling kenal Satu sama lain Apakah Pada masa itu Kasus ini dianggap Kasus yang sangat biasa Karena di sana memang Banyak sekali geng motor Yang Suka buat masalah Ya Sehingga Sudah ciduk-ciduk aja Ciduk-ciduk aja Ini praduga saya Saya tidak menuduh Ya Jangan kemudian Kasus ini direkayasa Saya setuju Dengan Teman dari Bapak ini Yang berbicara di dua sisi Memang banyak kejanggalan Harusnya ini direka ulang Dan yang membukanya itu adalah Pejabat Yang lama di Cirebon Nah buat netizen Jangan menggiring opini Karena apa? Karena banyak sekali Kalian yang tidak paham Kasus sebenarnya itu Seperti apa di 2016 Mana CCTV-nya Menunjukkan Lapan tersangka tersebut Adalah Pelaku Yang sebenar-benarnya Guys Pihak penegak hukum Di bangsa ini Sejak Film Fina sebelum tujuh hari Selalu disorotin Oleh netizen Indonesia Oleh rakyat Indonesia Ada berbagai macam komentar negatif Terhadap Oknum-oknum kepolisian Yang menangani Kasus Fina Pada tahun 2016 Sudah berapa tahun Kek ini? Yah Kurang lebih Lapan tahun yang lalu Setelah Lapan tahun yang lalu Kasus Fina ini Seolah-olah Sudah sirna Tanpa sisa Tetapi ketika Film Fina Sebelum tujuh hari ini Muncul Indonesia pun Dikejutkan Seolah-olah Membangunkan Semua Oknum-oknum Kepolisian Yang selama ini Merasa dirinya Sudah baik-baik saja Sebobrok Inikah Pelayanan penegak hukum Di negara Kesatuan Republik Indonesia ini? Entah sampai kapan Kita pun tidak tahu Tetapi Sebagai Rakyat Indonesia Kita punya hak Kita punya Kewajiban Untuk bersuara Untuk meminta Keadilan Yang seadil-adilnya Kepada Pihak penegak hukum Di bangsa ini Terhadap Kasus Fina ini Jangan Hanya karena Fina Adalah Seorang Rakyat Jelata Lalu itu Semua Seolah-olah Tidak berarti Apa-apa Bahkan Dalam penjelasan Tadi Bahwa Tiga Pelaku itu Seolah-olah Memang Tidak Mau Ditangkap Tentu Ini Sangat Memalukan Untuk Pihak Penegak hukum Di bangsa ini Sebuah Kasus Yang penuh Dengan Kejanggalan Membuktikan Bahwa Kualitas Dari Oklum-oklum Kepolisian Yang menangani Kasus ini Benar-benar Tidak Profesional Benar-benar Ada Kong Kalingkong Di dalamnya Yang membuat Kita Rakyat Indonesia Akhirnya Hilang Respek Hilang Rasa Kepercayaan Kepada Oklum-oklum Kepolisian Ini Wahai Pihak Penegak hukum Inilah Waktu Yang tepat Dimana Anda Telah Dipermalukan Oleh Oklum-oklum Yang menangani Kasus Fina ini Bagi kami Sebagai Rakyat Jelata Tentunya Rasa Respek Kami Dan rasa Hormat Kami Kepada Oklum-oklum Oklum Kepolisian Akhirnya Pelan-pelan Mulai Pudar Pudar Karena Oklum Kepolisian Telah Melukai Hati Rakyat Indonesia Dalam Penanganan Kasus Fina Ini Mari Berikut ini Masih Komentar Dari Netizen Dan Saya ingin Mengajak Mirsa Sekalian Mari Kita Cek Videonya Selamat Menyaksikan Kasus Eki Mengherankan Alhasil Kecurigaan Polisi Menemui Titik terang Setelah Temannya Si Fina Melaporan Kejadian Tersebut Sebagai Tidak Terus Apa yang Sebenarnya Terjadi So Di hari yang sama Sekitar Jam 10 Malam Eki 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 Melintas Dari Jalan Perjuangan Menuju Lampu Merah Melandakan Nah Pas Sampai Di jalan Dekat SMPN 11 Cirebon Ada Segerombolan Geng Motor Inisialnya M Yang Lagi Nongkron Tapi Pas Rombongan Eki Fina Lewat Geng Motor Malam Lemparin Mereka Pake Batu Untung Eki Dan Fina Berhasil Lolos Dari Lemparan Langide Buat Ngejar Rombongan Eki Dan Juga Fina Nah Karena Posisi Motor Eki Dan Juga Fina Ini Paling Belakang Alhasil Pas Lagi Di Jembatan Layang Talun Geng Motor Itu Berhasil Mepet Motor Mereka Sementara Teman Eki Fina Berhasil Menghindar Dan Juga Melarikan Diri Eki Pun Berujung Di P***** Dengan Bambu Motor Mereka Ditendang Sampai Jatuh Di Sisi Kiri Jalan Dan Pas Eki Fina Udah Terjatuh Geng Motor Itu Langsung Menghajar Eki Sampai Nggak Berdaya Sementara Yang Terjadi Dengan Fina Nggak Kalah Menyakitkan Dan Mengerikan Kita Lanjut Di Part 2 Di video Sebelumnya Gue jelasin Kronologi Awal Dari Kasus Tragis Fina Dan Eki Di Cirebon Dan Ini Video Lanjutannya Setelah Eki Dipingsan Dan Fina Dibawa Ketempat Yang Sepi Dan Gelap Di Belakang Showroom Mobil Bekas Yang Ada Di Seberang SMPN 11 Cirebon Disana Ketujuh Anggota Geng Motor M Mengeksekusi Eki Kembali Dengan Kayu Dan Juga Bambu Sampai Akhirnya Meninggal Dunia Sementara Fina Yang Melihat Pacarnya Udah Nggak Berdaya Juga Ikut Sampai Babak Belut Dan Akhirnya Pingsan Dan Ini Yang Bikin Gue Makin Geram Banget Sama Para Pelakunya Saat Pingsan Fina Diperk***** Secara Bergantian Sampai Akhirnya Fina Ikut Meninggal Dunia Nah Tau Keduanya Udah Meninggal Geng Motor Ini Berusaha Buat Ngilangin Jejak Mereka Buat Alibi Dengan Membuang Tubuh Fina Eki Di Jembatan Layang Talon Biar Seolah Mereka Pelaku Sampai Akhirnya 8 Dari 11 Pelaku Berhasil Ditangkap Pada Tanggal 31 Agustus 2016 Di Jalan Perjuangan Majasem Cirebon Nah Kedelapan Pelaku Yaitu Jaya Suprianto Eka Sandi Hadisaputra Eko Ramdhani Sudirman Saka Rifaldi Wardan Telah Difonis Hakim Pada 27 Mei 2017 Dengan Hukum Seumur Hidup Sementara Masih Ada 3 Pelaku Lainnya Yang Masih Buruan Sampai Saat Ini Dan Diduga Telah Kabur Ke Jakarta Dengan Mengganti Identitas Aslinya Yang Kabur Ke Jakarta Jangan Lupa Mbak Itu Otaknya Mbak Itu Anaknya Polisi Mbak Enggak Tau Kalau Yang Enggak Anaknya Polisi Apa Enggak Fina Enggak Kenal Tapi Dia Suka Sama Fina Setiap Fina Dibawa Kesitu Sama Eki Masih Tau Eki Ngeliat Fina Terus Di HP Ada Fotonya Enggak Enggak Ada Dan setelah 6 hari Kepergian Fina Keluarga Fina Dihubungi Oleh Temannya Fina Yang Mengalami Keserupan Dan Arwah Yang Masuk Tersebut Diduga Adalah Fina Dan Apa Yang Diungkap Oleh Arwah Tersebut Loh Bahas Di Part Selanjutnya Kita pengaruh Sebenarnya Dengan negara jiran Kita yang sebelah Ni Mereka cakap Yang cerita Fina Sebelum 7 hari Ni Best Gila Walaupun aku tahu Cerita ni Based on The true story Kita sedekatkan Al-Fadih Untuk Arwah Fina Untuk Ditempatkan Di kalangan Orang yang beriman Cik Allah Amin Dan cerita ni Mereka kepada 17 tahun ke atas Sebab Cara Kematian Si Fina Sangat Tragedis Muka Hantu Memang Scary Lagi-lagi Scary Part Yang Kacau CAD Ha Part tu Aku beremang Untuk permulaan Film ni Korang akan tengok Macam mana Bina dengan Kekasila Iki Mati Diorang mati Dalam keadaan Tragedi Which is Tubuh Diorang 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 So Keluarga Diorang 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 Ingatkan Yang Diorang 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 Tak selaku Ada Second Scene Yang Korang Tak Aspect Dan Korang Tak Predact Sebab Tak ada Lagi Diorang Mention Dalam Kronologi Bina Tapi Ada Jajam Ski Untuk Korang Yang Penakut Tu Pukin Tengok Cerita ni Tak Bosan Sebab Ramai Sangat Orang Ajak Aku Tengok Movie Ni Kan Aku Just Cakap Dia Aku Belum Tengok Lagi So Cuma Tengok Padahal Aku Dah Di Penghujung Movie Tu Ada Macam Real Voice Dari Vina Yang Merasuk Kawan Dia Tu Faham Tak Meremang Bila Dengar Meremang Gila So Yang Dah Tengok Cuba Kom Oke Guys Dalam 3 Cuplikan Video Ini Kita Melihat Bagaimana Kronologi Dari Kasus Vina Cirebon Ini Tentu Ini Sangat Menyedihkan Sangat Menyakitkan Untuk Hati Keluarga Yang Ditinggalkan Pertanyaan Saya Kenapa Oknum Kepulisian Dari Tahun 2016 Itu Sampai Tahun 2024 Ini Merasa Nyaman Nyaman Saja Artinya Bahwa Ada Sesuatu Yang Tidak Beres Ada Hal Yang Tidak Benar Kepada Siapa Lagi Rakyat Bisa Mengadu Rakyat Bisa Berlindung Kalau Bukan Kepada Pihak Penegah Hukum Di Bangsa Ini Dalam Menangani Kasus Kasus Seperti Ini Kalau Pada Akhirnya Rakyat Harus Hilang Kepercayaan Dengan Pihak Kepolisian Artinya Bahwa Secara Tidak Langsung Rakyat Bisa Saling Membunuh Rakyat Bisa Main Hakim Sendiri Karena Rakyat Tidak Lagi Percaya Dengan Pihak Pihak Penegah Hukum Dalam Tanda Kutip Hanya Gara Gara Oklum Oklum Kepolisian Yang Menangani Kasus Sina Yang Tidak Beres Ini Sekarang Semuanya Baru pada Kaget Mulai Dari Kapolsek Kapolres Mungkin Sampai Di pusat Untuk Menangani Kasus Ini Kaget Ketika Semua Netizen Indonesia Ketika Semua Rakyat Indonesia Meminta Keadilan Yang Seadil Adilnya Dalam Kasus Vina Cerebon Ini Inilah Kenapa Tadi Saya Katakan Bahwa Begitu Bobroknya Oklum Oklum Yang Menangani Kasus Vina Cerebon Ini Hanya Gara Gara Kelakuan Dari Oklum Oklum Yang Menangani Kasus Vina Cerebon Ini Akhirnya Membawa Citra Buruk Untuk Kepolisian Indonesia Dan Kepada Bapak Kapolri Mohon Pak Ulah Dari Sekelompok Oklum Polisi Yang Menangani Kasus Vina Ini Hari Ini Rakyat Jadinya Tidak Percaya Hilang Kepercayaan Dengan Pihak Kepolisian Malu Enggak Pak Ketika Dikritik Habis-habisan Oleh Rakyat Oleh Netizen Indonesia Saat Ini Semoga Saja Ada Kebijakan Dan Ada Keputusan Dalam Menangani Kasus Vina Ini Secara Adil Dan Secara Tepat Jangan Sampai Rakyat Benar-benar Hilang Kepercayaan Dengan Pihak-pihak Penegak Hukum Khususnya Kepolisian Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini Mari Kita Dengarkan Lagi Komentar Dari Netizen Berikut Ini Vina Dan Eki Ini Pacaran Baru Menginjak Bulan Ketiga Guys Lalu Si Eki Ini Ngenalin Si Vina Sama Teman-teman Rombongan Geng Motor Dan Tersangka Tersebut Itu Adalah Masih Teman Si Eki Namanya Itu Salah Satunya Si Eki Dan Eki Ini Adalah Dalang Dari Perbuatan Keji Ini Guys Yang Sampai Saat Ini Menjadi Buronan Polisi Katanya Ya Masih Buronan Karena Sampai Detik Ini Dia Belum Juga Ditemukan Guys Setelah Vina Dikenalin Ternyata Si Eki Ini Naksir Dengan Vina Guys Karena Vina Itu Farasnya Cantik Tubuhnya Tinggi Rambutnya Panjang Semampai Dan Anaknya Juga Agak Kalem Ya Gak Banyak Omong Seperti Cewek Cewek Yang Lainnya Tapi Karena Makin Lama Kelakuan Eki Itu Makin Tidak Sopan Dengan Vina Maka Vina Itu Melawan Guys Vina Itu Melawan Jika Dideketin Sama Eki Di Sekolah Vina Pernah Diberikan Atau Dibelikan Es Krim Oleh Eki Tapi Sayangnya Pada Saat Vina Menerima Es Krim Tersebut Padahal Sudah Ditegur Dengan Sahabatnya Yang Bernama Linda Pada Saat Vina Menerima Es Krim Ternyata Ceweknya Atau Pacarnya Si Eki Ini Melihat Melihat Si Vina Diberikan Es Krim Dengan Pacarnya Karena Mereka Itu Satu Sekolahan Guys Jadi Cewek Si Eki Dengan Vina Ini Satu Sekolahan Tapi Kalau Eki Beda Sekolahan Dan Pada Kesokan Harinya Si Vina Ini Langsung Dibully Sama Cewek Yang Ngaku Pacarnya Eki Tapi Mereka Memang Deket Ya Katanya Memang Menjalin Hubungan Spesial Dengan Eki Cewek Itu Serombongan Segenk Dia Membuli Abis Abisan Si Vina Sampai Rambut Vina Itu Ditempelin Permen Karet Yang Bekas Dari Mulut Si Cewek Itu Bener Bener Kejam Banget Itu Di Dalam WC Vina Habis Habisan Ditarik Rambutnya Dipukul Sampai Dibenturin Ke Tembok Vina Tetap Melawan Karena Apa Karena Dia Sudah Curhat Sudah Bilang Ke Neneknya Bahwa Bully Itu Harus Dilawan Jadi Dia Berusaha Untuk Tidak Takut Guys Sebenernya Vina Ini Udah Bagus Banget Bisa Melawan Dari Bullian Tapi Lama Kelamaan Cewek Cewek Selalu Dibully Selalu Disakitin Tanpa Sebengetahuan Sahabatnya Yang Bernama Linda Lalu Ada lagi Guys Satu Kejadian Yang Bikin Si Egy Malu Di Muka Umum Itu Vina Bener Berani Meludahi Muka Si Egy Pada Saat Egy Itu Mengajak Pacaran Di Dalam Kamar Mandi Pada Saat Itu Vina Sedang Melakukan Fashion Show Karena Vina Itu Bercita-cita Menjadi Model Jadi Di Sebuah Mall Itu Vina Melakukan Workshop Bersama Teman-teman Sekolahnya Dan Setelah Selesai Acara Vina Ke Kamar Mandi Ternyata Egy Sudah Menghadangnya Di Dalam Kamar Mandi Lalu Dia Bersikap Senonoh Dengan Vina Dan Lalu Vina Melawannya Dan Meludahi Muka Si Egy Dari Situ Egy Sudah Sangat Dendam Dengan Vina Dan Terjadilah Peristiwa Naas Itu Guys Pada Malam Itu Vina Bersama Dengan Egy Sedang Pulang Jalan-jalan Dari Taman Dan Pada Saat Itu Tepat Di Jam 11 Malam Mereka Mengendari Sepeda Motor Dan Egy Mau Mengantarkan Vina Pulang Ke Rumah Namun Naas Itu Pada Saat Di Pertengahan Jalan Kondisi Jalanan Itu Sudah Sangat Sepi Benar-benar Sepi Banget Lalu Egy Itu Kepalanya Langsung Dipukul Dengan Balok Besar Dari Belakang Hingga Motornya Itu Terjatuh Guys Mereka Berdua Langsung Terjatuh Dan Terbentur Ke Jalan Raya Setelah Itu Mereka Langsung Dikepung Oleh Geng-geng Motor Si Egy Egy Ini Kebetulan Ketua Geng Dari Geng Motor Tersebut Guys Dan Setelah Mereka Terjatuh Dari Motor Lalu Egy Itu Dipukul Lagi Guys Dan Si Vinanya Juga Dipukul Dibenturin Kepalanya Ke Aspal Lalu Juga Dia Dipukul Juga Dengan Balok Dan Ditabrak Dengan Motor Hingga Lengannya Itu Patah Guys Dan Semua Tubuhnya Itu Sudah Penuh Dengan Darah Kemudian Kondisi Vina Dan Egy Di Jalan Raya Tersebut Sudah Tidak Berdaya Semua Penuh Dengan Darah Bahkan Tangan Dan Kaki Vina Sudah Patah Masya Allah Kejam Manusia Seperti Itu Lalu Mereka Dibawa Ke Kebun Kosong Di Samping Sekolahan Guys Mungkin Kalian Sudah Tahu Di Berita Berita Dimana Lokasi Mereka Itu Diania Lalu Setelah Sampai Di Kebun Kosong Vina Digilir Astagfirullah Mereka Benar Benar Keji Terutama Dengan Egy Karena Egy Ini Dalangnya Guys Dalangnya Dari Kasus Ini Sehingga Vina Sudah Tidak Berdaya Sama Sekali Dia Digilir Di Depan Kekasihnya Egy Pada Saat Itu Egy Masih Kondisi Sadar Namun Kepalanya Sudah Retak Dan Tangannya Sudah Patah Lalu Disitu Juga Setelah Vina Digilir Vina Tubuhnya Ditabrak Oleh Motor Lagi Guys Hingga Mengembuskan Nafas Terakhir Ya Allah Sungguh Tragis Banget Kisah Vina Dan Egy Ini Lalu Kemudian Setelah Jasad Mereka Sudah Tidak Bernyawa Mereka Dikembalikan Lagi Ketempat Jalan Raya Tadi Guys Dimana Motor Mereka Itu Masih Tergeletak Disitu Dengan Maksud Tujuan Agar Orang Orang Atau Polisi Mengira Bahwa Mereka Itu Adalah Korban Kecelaka Nah Setelah Ada yang Menemukan Jasad Mereka Berdua Polisi Masih Beranggapan Bahwa Peristiwa Ini Terjadi Karena Akibat Kecelakaan Tunggal Kecelakaan Tunggal Namun Disini Keluarga Vina Terutama Neneknya Yang Memandikan Jasad Vina Itu Mengalami Beberapa Kejanggalan Tidak Mungkin Karena Kecelakaan Semua Tubuh Vina Itu Hancur Bener Bener Remuk Hancur Dan Bahkan Tulangnya Itu Sampai Keluar Dan Dagingnya Sampai Kelihatan Penuh Dengan Darah Bersimbah Tidak Masuk Akal Jika Kecelakaan Tunggal Seperti Itu Sedangkan Motornya Tidak Terlalu Hancur Jadi Disini Neneknya Vina Lapor Ke Suaminya Atau Ke Abahnya Dan Setelah Itu Masih Tetap Keke Bahwa Mereka Itu Kecelakaan Tunggal Dan Disini Akhirnya Muncul Seorang Wartawan Laki-laki Wartawan Yang Masih Muda Itu Langsung Mencari Tau Bagaimana Tragedi Terjadinya Kecelakaan Si Vina Ini Akhirnya Dia Mencari Tau Semua Sampai Dia Mendatangi Salah Satu Sahabatnya Yaitu Linda Sampai Dia Ke Rumah Si Linda Dan Untuk Meminta Keterangan Wartawan Muda Ini Dia Datang Ke Rumah Linda Sahabatnya Si Vina Sahabat Deket Banget Dengan Vina Wartawan Ini Lalu Meminta Keterangan Sejelas Jelas Dari Si Linda Awalnya Linda Sangat Tertutup Dia Terpuruk Dan Trauma Bahkan Pada Saat Vina Dikebumikan Linda Itu Gak Berani Datang Untuk Melayat Untuk Yang Terakhir Melihat Sahabatnya Dia Tidak Datang Sama Sekali Karena Dia Trauma Dia Masih Terpukul Sekali Karena 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 Dia Linda Itu Merasa Bersalah Juga Karena Dia Mencoba Untuk Mengenali Juga Kan Mengenali Teman-teman Gang Motornya Linda Masih Trauma Tapi Akhirnya Lama-kelamaan Linda Dibujuk Oleh Wartawan Tersebut Akhirnya Dia Memberikan Keterangan Sebelum Itu Juga Linda Dibayang-bayangi Dari Jean Corin Vina Yang Sering Hadir Dalam Mimpinya Dan Linda Ini Adalah Anak Istimewa Juga Jadi Jadi Dia Sering Kerasukan Dia Sering Mimpi-mimpi Buru Namun Sampai Detik Ini Kisah Vina Masih Berlanjut Guys Karena Baru Yang Ketangkap Itu 8 Tersangka Gang Motor Tersebut Yang Tiga Ini Kabur Yaitu Bernama Egy Dan Kedua Temannya Yang Entah Belum Tahu Namanya Siapa Dan Tiga Ini Masih Jadi Buruan Guys Makanya Netizen Disini Benar-benar Gemes Banget Dan Bantu Up Untuk Kisah Vina Agar Segera Diklirkan Secepat Mungkin Agar Arwah Vina Juga Tenang Setelah Beredarnya Nama Akun Sosial Media Dan Foto Wajah Yang Dianggap Itu Adalah Egy Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Vina Yang Mesih Buruan Kini Juga Beredar Nomor Telepon Yang Dianggap Adalah Milik Pribadi Si Egy Saya Dia Awalnya Tidak Percaya Tetapi Pas Saya Cek Di Aplikasi Get Contact Hasilnya Seperti Ini Silahkan Teman Teman Semua Pelan Pelan Baca Dari Atas Sampai Bawah Hampir Semua Orang Yang Menandai Nomor Tersebut Mengarah Kepada Egy Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Vina Apakah Ini Benar Nomor Milik Pribadinya Silahkan Teman Teman Nilai Sendiri Tetapi Banyak Tersebar Ke Publik Saya Yakin Tidak Akan Lama Lagi Pihak Kepolisian Akan Mengumumkan Kalau Si Egy Tersangka Dalam Kasus Pembunuhan Vina Itu Sudah Tertangkap Kita Tunggu Saja Oke Guys Itu Adalah Cuplikan Video Di Sesen Kedua Ketiga Ini Jadi Disini Netizen Menceritakan Tentang Kronologis Dari Kasus Vina Cirebon Ini Kita Mendengar Saja Merasa Miris Merasa Sedih Dan Menurut Saya Ini Adalah Tindakan Kejahatan Yang Sangat Luar Biasa Tetapi Yang Mengajutkan Buat Saya Yang Mengagetkan Bagi Saya Kok Kenapa Pihak Kepolisian Oknum Kepolisian Yang Menangani Kasus Ini Bisa Seperti Ini Tunggu Sekarang Ada Film Vina Tujuh Hari Itu Baru Semuanya Pada Kaget Baru Semuanya Seolah Bangun Dari Tidurnya Dari Mimpi Panjangnya Selama Ini Benar Benar Pihak Kepolisian Bagaimana Kira-kira Perasaan Oknum Oknum Yang Menangani Kasus Ini Ketiga Ketika Tiga Orang Ini Tidak Dititapkan Sebagai Tersangka Apakah Benar Karena Mereka Ini Punya Backingan Yang Kuat Apakah Benar Karena Mereka Ini Adalah Orang-orang Yang Tidak Mampu Untuk Kalian Tangani Jujur 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 Dengan Munturnya Kasus Fina Ini Kritikan Kritikan Dari Netizen Itu Begitu Pedas Kepada Oknum Oknum Kepolisian Yang Menangani Persoalan Ini Sekaligus Ini Adalah Sikap Dimana Rakyat Indonesia Benar-benar Mempermalukan Pihak Kepolisian Karena Tidak Becus Dalam Menangani Kasus Ini Bayangkan Dari Tahun 2016 Jilam Setelah Viral Film Sebelum Tujuh Hari Itu Baru Pihak Kepolisian Kembali Bergerak Sayang Sekali Kalian Benar-benar Membuat Hati Keluarga Itu Semakin Hancur Belum Lagi Katanya Ada Ancaman Belum Lagi Katanya Ada Larangan Untuk Pembuatan Fina Sebelum Tujuh Hari Inder Lain Sebagainya Ya Kualitas Dari Pihak Penegah Hukum Di Bangsa Ini Semakin Hari Rakyat Menilai Bahwa Semakin Bobrok Semakin Tidak Mampu Untuk Menegahkan Keadilan Yang Seadil Adilnya Sangat Disayangkan Dan Saya Berharap Agar Bapak Kapolri Listosigit Bisa Sesegera Mungkin Melihat Kejanggalan Kejanggalan Dalam Kasus Ini Jangan Sampai Pak Rakyat Akhirnya Murka Dengan Okulum Kepolisian Di Bangsa Ini Sedaraku Mungkin Itu Saja Komentar Singkat Dari Saya Dan Saya Berharap Bahwa Kita Netizen Indonesia Kita Rakyat Indonesia Tetap Pantau Terus Tetap Suarakan Terus Tetap Kawal Terus Untuk Menegahkan Keadilan Yang Seadil Adilnya Terhadap Kasus Vina Cirebon Ini Dan Semoga Saja Almarhum Mendapatkan Tempat Yang Layak Di Sisi Surga Saya Sainai Dari Provinsi Indonesia Tenggara Timur Saatnya Kita Yang Raya Jelata Harus Berani Untuk Bersuara Salam Hormat Salam NKRI Dan Salam Pancasila Untuk Kita Semua